Partai Gerindra bersiap mengambil tindakan tegas terkait kemunculan website yang mengatasnamakan Partai. Adapun website bernama gerindra.org tersebut mengunggah tulisan akun Fuku Papa yang dikaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Ratka Bunyiraka. Ketua Harian Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Jumat 13 September mengungkapkan dirinya sudah menginstruksikan wakil Ketua Gerindra Habibur Rahman untuk mengkaji langkah yang perlu dilakukan. Selain itu Dasko juga melaporkan website palsu Gerindra tersebut ke Kominfo agar segera diblokir. Hal ini terlihat saat tautan diklik maka akan muncul informasi bahwa website tidak bisa dibuka. Adapun website asli dari Gerindra yakni gerindra.id. Akun tersebut pun mengunggah sejumlah kabar terkini terkait dengan Gerindra dan juga Sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Sebelum diblokir, website palsu Gerindra mengunggah jejak digital dari akun Kaskus Fufufafa. Mulai dari kritik negatif soal Prabowo hingga komentar bernada seksisme. Keberadaan website ini pun dianggap untuk upaya adu domba sehingga perlu diambil langkah serius. Sementara itu Dasko memastikan Gerindra tidak akan mempolisikan akun Kaskus Fufufafa yang melakukan penghinaan pada Prabowo dan keluarga. Menurut Dasko pihaknya tak memiliki urusan dengan pemilik akun tersebut.